Intro Hai assalamualaikum Kok tepuk tangan sih? Oke seperti yang udah kalian liat di judul dan di thumbnailnya Di video kali ini aku mau ngeracunin kalian Tapi bukan racun skincare ataupun makeup Ini adalah racun baju tie-dye Kalian pasti tau baju tie-dye yang Kayak lagi trend banget sekarang Dan dimana-mana orang tuh pada pake kan Mas banget aku juga belum pernah beli Atau bikin baju tie-dye Jadi aku gak punya baju tie-dye Tapi untungnya aku udah beli Tenang aja Ta-daaa Ini dia paket baju tie-dye aku Jadi di video kali ini aku mau HTR How Try and Review Jila Jadi kemarin aku sempet beli baju tie-dye di Shopee Karena kalian pada minta aku untuk bikin Shopee haul Jadi yaudah aku bikinin Dan di haul kali ini aku beli baju tie-dye Ini aku beli di toko yang berbeda Yang ini isinya 3 baju Dan yang ini isinya 2 baju Sebenernya masih ada lagi paket aku baju tie-dye juga Tapi belum sampe Karena dia sistemnya PO gitu Jadi aku takut kelamaan Jadi yaudah aku pake 2 paket ini aja Dan ini tuh aku pilihin yang harganya murah Tapi kalo bisa bagus gitu Oke mari kita unboxing bersama Aku mau mulai unboxing dari yang harganya murah dulu Yang mulai dari 10 ribuan yang ini Kita unboxing dulu Pakai silet seperti biasa Karena aku tidak punya cutter ya Karena harga silet lebih affordable Jadi kita Pakai silet Bacot banget sih Ini gimana ya bukanya takut kena bajunya Ini siletnya udah karatan lagi Aku lupa beli Beli warna apa bentar ya Aku liat dulu Nah paket yang ini Yang harga baju tie-dye nya tuh Mulai dari 10 ribuan Ini aku beli di nama toko Shopee nya tuh Supplier Hijab Fashion Nanti aku taruh linknya di description Ini aku beli 3 baju Ada yang warna hijau Hitam sama warna biru Oke kita buka dulu Ini aku beli Kayak beda-beda gitu loh Ada yang oversize Ada yang namanya t-shirt Kita liat bedanya gimana Apakah beda dikit doang Atau emang oversize bajunya Wow Kayaknya bagus ini Jadi ini ada yang warna hijau Ini yang harganya 10 ribu Terus ada yang hitam Ini harganya 14 ribu Terus yang terakhir ini yang biru Ini seset gitu Ini seset gitu Baju tidur kemeja namanya Harganya 33 ribu Oke Kita ke yang paling murah dulu Ini yang 10 ribu Ini dia itu kayak ada pilihan T-shirt atau oversize Disini aku beli yang hijau Ini yang t-shirt Uh Taraaa Seperti ini Ampun ini kayak Kaos bola Tau gak sih Kaos bola Yang dijual pasaran gitu Bener-bener sama bahannya Serius Ini kayak gini Ini kerahnya kayak gini Bener-bener kayak baju bola Serius Bener-bener kayak kaos bola Serius Bahannya tuh kayak Coba kita liat dulu Bahannya bahan apa ya Ini Bahannya Hijet Hijet Itu bahan apa ya Bahan hijet Tulisannya H-Y-G-E-T Adem dan tipis Tapi tidak nerawang Nanti kita coba aja ya Biar tau Terus katanya halus Tidak kasar Iya Memang halus Menyerap keringat Kayaknya kurang menyerap keringat ya ini Kalau yang oversize Itu LD-nya 100-106 cm Terus Beige ini apa panjang ya Panjangnya 70 cm Kalau yang t-shirt yang ini Ini 94 cm Buat LD-nya Terus panjangnya 60 cm Menurut aku sih oke lah ya Untuk harga 10 ribu Tau diri lah ya Kan Udah murah Masa mau yang High quality gitu Kalau mau yang murah ya Hasilnya yaudah Kayak gini Jadi ya sesuai harga Oke Dan kayaknya aku bakal pake buat daily aja Ini juga bisa dipake buat yang pake kerudung kayak aku Tapi harus pake Baju dalemannya gitu Kayak baju manset gitu ya Pasti kalian tau juga lah Tapi ini bagusnya buat daily doang sih Kayak buat di rumah Buat tidur gitu kan Buat nyantai-nyantai ya Pake baju ini Boleh lah gitu Bagus sih Jahitannya juga Rapi Kayaknya aku kurang suka sama bahannya aja Tapi bagus 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 untuk Harga 10 ribu Ini udah bagus sih Nah ini yang warna hitam Aku belinya yang oversize Kalau yang ini tadi Yang ijo Ini kan Kalau yang ijo ini tadi t-shirt Tapi kalau yang ini oversize Kalau yang oversize itu Ukurannya agak lebih kige gitu ya Kita buka aja Ini motifnya bagus nih Bahannya sama ternyata Tadaa Lumayan juga ya Bagus juga ini Serius Coba kita bandingin sama yang T-shirt Nah Ini beda Lengannya aja beda ya Panjang lengannya Terus ini panjang Di bawahnya itu Jadi itu dia Perbedaannya Nah kalau yang oversize Yang hitam ini harganya 14 ribu Kalau yang ijo tadi Yang t-shirt ini 10 ribu Jadi Ya beda berapa ribu doang ya Tapi aku lebih suka yang ini sih Yang oversize Karena ukurannya gede gitu kan Ini dia Kalau aku yang pake Ukurannya segini Ini bagus juga sih Kalau kalian mau pakein outer gitu Outernya yang polos gitu Warna putih atau warna hitam Boleh Oke next Baju ketiga Ini masih dari toko yang sama tadi Nah ini tuh aku belinya seset Dan harganya tuh murah banget Seset Ini harganya 33 ribu 33 ribu udah dapet baju sama celana Ini namanya Galaxy Long Sleeve Set Baju tidur ke meja Oke Kita lihat Ini bahannya ini Materialnya katun Lingkar dadanya 100 cm Panjang bajunya 63 cm Terus lingkar pinggangnya 122 cm Panjang celananya 85 cm Semuanya panjang ya Ini cocok buat yang pake kerudung Ini aku beli yang warna biru Tapi kayaknya ini warnanya agak-agak ungu gitu Tapi gapapa Mari kita buka Wah ini bahannya enak juga ya Kalian tau gak sih bahan katun? Taraaa Wah ini Bisa buat ini juga ya Bisa buat jalan Bukan buat tidur Bisa buat hangout juga Kayaknya Ini lehernya Ini jaitannya juga rapi Meskipun ada yang Kayak benang-benang Keleweran Ada benang-benang yang Apa ya Yang gak terpotong gitu loh Berarti berat badan aku tuh 37 cm Terus tinggi aku 150-an Ini bagus sih menurut aku Ya ampun Ya Allah Kalo aku pake ini gak buat tidur sih Aku pake ini pasti buat Main sama temen aku Atau pokoknya buat keluar rumah Gak buat tidur Terlalu bagus untuk baju tidur ya Biasanya aku pake baju tidur Pake duster bolong-bolong juga gapapa Walah lebih enak Lebih adem kan Nah ini kalo celananya Celananya ini juga Bagus sih Ini pinggangnya karet loh Tuh Karet Enak banget Ini bawahnya kayak gini Gak ngepress Tuh Bawahannya kayak gini Dan kalo di aku kayak gini ukurannya Ini bagus sih Serius Terus juga celananya bisa dipake Buat pergi-pergi gitu ya Kalo kalian gak mau pake atasannya Boleh pake celananya doang Terus atasannya pake baju lain Tapi yang polos Karena celananya udah banyak motifnya Ini fix sih bakal aku pake terus celananya Soalnya enak banget gitu bahannya Jadi itu dia 3 baju yang aku beli di toko pertama Ini bagus banget sih Aku paling rekomendasiin yang seset ini Baju tidurnya yang kemeja ini Yang seset Kalian harus beli sih Karena ini harganya cuma Rp33.000 Udah dapet Celana sama baju Bayangin Dan bahannya tuh enak Adem gitu loh Jadi aku rekomendasiin ke kalian ini Aku paling suka sih Jadi itu dia paket pertama Dan kita unboxing paket kedua Ini dia Ini aku beli lengan panjang semua Dua-duanya Ini tokonya beda ya Aku liat dulu nama tokonya Ini nama tokonya itu Bosku Bosku ya Bosku 09 Nama toko Shopee-nya Aku beli dua warna gitu Pink mix abu sama hijau mix ungu Aku beli ukurannya sama M Kayak kita unboxing Ini paketnya lumayan lama sampenya Aku gak tau dibuat dulu Apa emang udah riddy ya Tapi agak lama sampenya Kalo yang tadi yang pertama Paket pertama itu cepet banget sampenya Tapi kalo ini agak lama Wow Harga bajunya ini sama Rp45.000 semua Dua-dua bajunya Jadi totalnya itu ada Rp90.000 Aku beli bajunya Ih ini bagus sih Tris Warnanya kalem Pastel-pastel gitu Oh my god Tapi ini kayaknya Bajunya masih basah deh Kok ada air-airnya ya Kayaknya basah sih ini Ini dia bajunya Warnanya sih bagus Tapi ini kayaknya basah Tuh Sudah ku bil Bajunya kayak gini Ini warnanya oke Bagus banget warnanya Kalem Pastel-pastel gitu Ini aku beli ukurannya M Nih M Ini yang Hijau mix ungu Lengan panjang Nah ini bahan bajunya itu Cotton combat Cotton combat 30S Adem, halus, dan nyaman dipakai Nah dia bilang disini Ini untuk kawas tie-dye Diproses secara manual Jadi tidak akan 100% sama dengan foto produk atau digambarnya Tapi saya usahakan semirip mungkin Ya boleh lah ini ya warnanya Tapi ini Ini basah Gak basah-basah banget Lembab gitu Size M-nya ini LD-nya 41 dan panjangnya 64 cm Ini panjang banget sih Ukuran M-nya Warnanya gak terlalu ini ya emang Gak terlalu apa ya Gak terlalu keliatan gitu loh warnanya Nah ini yang satunya lagi Ini warnanya Pink mix abu Ukurannya masih M juga Masih sama juga Ini basah ya Tadaaa Ini aku bakal keringin dulu ini Ini bahan bajunya tuh lebih enak Dibanding yang tadi Di toko pertama tadi Jadi ya harga menentukan kualitas lah ya Bener Ini lebih bagus Bahannya tuh lebih adem Enak banget sih ini Dan ini bajunya juga lumayan panjang ke bawahnya Tuh Ceritannya juga rapi Cuman sayangnya agak lembab itu aja sih Harga bajunya ini Rp45.000 Cukup murah juga Aku liat malah ada yang jual Rp50.000-Rp60.000 ke atas Dan aku nemuin toko ini Ya lumayan murah Tapi ya yaudahlah Tuh warnanya tuh kalem pastel gitu Yang pun lucu Aku suka banget sih ini Oke jadi tadinya beberapa baju tie-dye Yang aku beli di Shopee Dan harganya cukup affordable juga Siapa tau bisa jadi referensi buat kalian Atau kalian yang lagi cari-cari baju tie-dye Kalian bisa samaan kayak aku Dan nanti aku bakal taruh semua linknya di description Jangan lupa di cek Kalau misalkan kalian mau beli bajunya juga Ini aku gak di endorse dan gak di sponsor juga Jadi ya aku beli sendiri Dan ini review jujur dari aku Semoga video ini bermanfaat Dan bisa membantu kalian juga Dan kalau kalian mau request Kira-kira video apa yang harus aku buat selanjutnya Boleh kalian komen di bawah Atau kalian mau aku bikinin haul baju tie-dye part 2 Boleh juga Kalian tinggal komen aja di bawah Oke segitu aja video kali ini Bye-bye Sub indo by broth3rmax